berikut ini cara mengaktifkan riwayat notifikasi di hp samsung logalan saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan kalian masuk ke pengaturan lalu kalian gulir kalian cari di bagian yang namanya pemberitahuan kalian klik di bagian pemberitahuan lalu disini teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan lanjutan lalu pilih riwayat notifikasi nah disini kalian tinggal aktifkan aja apabila masih non aktif ya nah jadi setiap riwayat notifikasi yang masuk di hp kalian itu nanti akan tersimpan disini oke itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan riwayat notifikasi di hp samsung semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya